Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di lapangan rektorat kampus A Uwin Raden Fatah Palembang Tepatnya pada hari ini Jumat 17 Maret 2023 Dalam acara upacara bendera bulanan Uwin Raden Fatah Palembang Berikut liputannya Upacara bendera bulanan Uwin Raden Fatah Palembang Dilaksanakan di lapangan rektorat kampus A Uwin Raden Fatah Palembang Pada Jumat 17 Maret 2023 Acara ini dihadiri oleh Biro AAKK Para dekan setiap fakultas dan segenap ASN Uwin Raden Fatah Palembang Kegiatan ini diisi dengan pengibaran bendera merah putih Mengenim kamcipta, pembacaan Pancasila, pembacaan Undang-Undang Dasar Amanat pembina upacara dan doa Upacara kali ini merupakan upacara terakhir sebelum masuknya bulan suci Ramadan Dr. Randes Haji Jumari Iswadi MM selaku Kepala Biro AAKK Menyampaikan upacara bulanan ini diadakan secara rutin setiap tanggal 17 Karena mengingatkan kembali kepada kita di tanggal 17 merupakan tanggalnya hari kemerdekaan Indonesia Dan untuk mengingatkan kepada kita nilai perjuangan terdahulu untuk merebut kemerdekaan Indonesia Beliau mengatakan sebagai seorang muslim kita harus menjaga stamina agar lebih khusyuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan Maka upacara selamat di bulan suci Ramadan digantikan dengan sebuah ibadah seperti sholat duha, zikir, dan tadarusan bersama Menjadi suasana kampus yang mencerminkan keagungan bulan Ramadan Beliau juga mengatakan selamat menyebut bulan Ramadan dan semoga panjang umur untuk kita semua Apa tanggapan Bapak mengenai upacara bulanan pada hari ini? Ya, jadi upacara bulanan ini akan dilaksanakan tanggal 17 ya Kita berharap mengingatkan kembali kepada kita semua Bahwa yang nanggung tanggal 17 itu adalah tanggalnya hari kemerdekaan kita Jadi kita setiap bulan itu harus dipatrikal kepada seluruh pegawai Nah, karena kita tanggal 17 itu hari kemerdekaan kita Nah, orang-orang generasi sekarang tidak hanya untuk dimengingat Tetapi bagaimana nilai-nilai perjuangan mereka untuk merebut tanggal 17 itu Itu menjadi nilai-nilai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri Itu yang paling penting Kemudian kegiatan apa Pak yang akan dilakukan pada saat bulan puasa nanti Untuk mengganti upacara bulanan pada hari ini? Ya, jadi sebagai seorang muslim kan kita ingin satu menjaga stamina ya Nah, yang kedua kita ingin lebih khusus menjalankan ibadah puasa Maka nanti selama bulan puasa kita berharap seluruh kita itu mengganti seluruh kegiatan Seperti upacara atau apel itu dengan sebuah ibadah lah Musal gitu ya, kita sholat duha bersama Sudah itu zikir bersama Sudah itu kita tak ada arusan bersama Jadi sehingga suasana kampus itu ya betul-betul mencerminkan bahwa kita Dia sangat menganggungkan yang namanya berkuasa Ya, sebagaimana saya katakan tadi ya Mengucapkan La ilaha illallah saja di hari yang biasa Itu hanya satu pahalanya Tapi di bulan puasa Itu berlipat-lipat ganda Itu kita ingin Yang mengambil momentum kesempatan ini lagi Demikian berita liputan yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda, reporter Rafa TV Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton